Intro Di sebuah kantor terjadi percakapan antara dua orang karyawan Salah seorang menyampaikan kepada rekannya bahwa Jadi tim itu ya harus nurut sama atasan lah Mau gak mau, suka gak suka, ya harus dituruti itu atasan kita Rekannya menimpali, kata siapa? Yakin, aku sih bukan tipe orang yang ikuti atasan ya Malah kadang atasan ngikutin aku Hah? Seriusan? Parah kamu itu Kita sebagai bawahan mah ngikut aja tau Kalau atasan gak sepakatkan resiko dengan karir kita nanti Hmm, jadi kalau atasan bilang A, kita harus ngikut A gitu Walaupun itu resiko salah Ya habisnya aku pernah coba menebat Malah penilaian ku jelek dari atasan Tapi jadinya dirimu pasif dan jadi penurut aja dong Ya iyalah, abisnya mau gimana lagi Ya mulai sekarang, coba belajar mimpin-pemimpin lah Organisasi kadang memang membuat kita harus menuruti apa yang disampaikan oleh pemimpinnya Ini mutlak harus dilakukan demi kebaikan organisasi ini sendiri agar tidak chaos Tapi tau gak sih rekan-rekan bahwa ada seni yang diberi nama managing up Yaitu seni untuk memimpin pemimpin Bisa jadi kita tidak hanya jadi pribadi yang pasrah saja di organisasi Melainkan kita bisa memimpin leader kita dalam rangka membantunya mencapai tujuan organisasi Ini lebih baik ketimbang kita sekedar mengikuti apa yang disampaikan Yang akhirnya membawa kita pada hasil akhir yang tidak kita harapkan Lantas, bagaimana caranya untuk mulai memimpin leader kita ya? Mulai dengan memahami apa strength dan juga weakness dari leader kita Kita perlu tahu dulu apa kelebihan leader kita dan apa kekurangannya Kemudian kita perlu belajar dari kelebihan leader kita Sembari kita berikan support yang dibutuhkan oleh leader kita untuk menutupi kelemahannya Ketika leader atau pemimpin kita merasa bahwa Kita sebagai timnya bisa menutupi kekurangannya Dan melengkapi dirinya di organisasi Maka trust pun akan muncul terhadap diri kita Biasanya ini membuat leader kita akan mulai berani mempercayakan banyak hal pada kita Karena ia percaya bahwa kita bisa melakukan lebih baik daripada dirinya Dan itu juga berarti dia akan lebih mendengarkan masukan kita Dan kita jadi bisa mengarahkannya bukan? Jadi ketimbang kita mengkritisi leader kita dan membicarakannya di belakang Yang justru akan berujung negatif terhadap karir kita Ada baiknya kita mulai mempertimbangkan untuk memberikan support terbaik yang bisa kita berikan Dan menutupi kelemahannya sehingga organisasi berjalan efektif ke depannya Terima kasih telah menonton!